Halo selamat pagi adik-adik semua Wah kita berjumpa lagi ya Hari ini adik-adik JKM di kelas tengah akan bersama Kak Maya untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini Sudah siap? Wah pasti sudah siap ya Kak Maya juga sudah menunggu-nunggu nih untuk bisa berjumpa dengan kalian Nah adik-adik jangan lupa ya Sewaktu kalian menonton video ini kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar Supaya Kak Maya tahu oh hari ini siapa saja sih yang sudah melihat video ini yang sudah sekolah minggu di hari ini Wah luar biasa ya Nah adik-adik ketika hari Sabtu dan Minggu ya Biasanya kita bisa berpergian bersama keluarga menggunakan mobil, sepeda motor ya kan Nah dalam perjalanan ya kita mau berpergian kita harus menyiapkan diri nih ya Karena ketika kita berpergian ada peraturannya Wah pemerintah meminta kita kalau berpergian menggunakan sepeda motor kita harus menggunakan helm Kalau kita berpergian menggunakan mobil kita harus selalu menggunakan seatbelt pada tubuh kita Hmm kenapa ya Hmm kenapa ya pemerintah itu meminta kita untuk menaati peraturan Kan padahal kalau kita tidak memakai helm kendaraan juga bisa berjalan Kita tidak menggunakan seatbelt saat mengendarai mobil ya Mobil itu juga bisa kita berjalan Hmm kenapa ya Oh ternyata adik-adik ya pemerintah itu sayang sekali kepada kita ya Pemerintah ingin ketika kita berpergian menggunakan kendaraan bermotor ataupun mobil Kita akan selalu selamat Nah bayangkan ya ketika kita naik motor nih tiba-tiba ya Kita mengalami kecelakaan Wah kepala kita terbentur Nah ketika ada helm adik-adik ya Nah itu mengurangi benturan yang diterima oleh kepala kita tuh Jadi ya kita tidak akan mengalami luka yang begitu parah di bagian kepala Tetapi ketika kita tidak memakai helm Hmm ketika kita terbentur Bisa saja kepala kita langsung Apa namanya Berdarah ya Mungkin dapat mengalami trauma di kepala kita Nah berarti peraturan itu sebenarnya Ada supaya kita itu bisa hidup dengan baik ya Pemerintah sayang sama kita Nah Tuhan itu juga sayang dengan anak-anaknya Nah gak cuma kita nih dalam kehidupan sehari-hari Memiliki peraturan Tuhan juga memberikan peraturan ya Waktu itu kepada bangsa Israel Nah sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya kan Nah mereka itu kan melakukan perjalanan ke tanah perjanjian Hmm sama dong seperti kita melakukan perjalanan kan Nah sewaktu keluar dari tanah Mesir ya Banyak sekali hal yang telah terjadi pada bangsa ini Mereka dalam perjalanan ya Mereka Tuhan cukupkan dari makanan ya kan Tuhan kasih roti dari surga Hmm kasih minuman Bangsa Israel minta makan daging Tuhan kasih ya kan Lalu ketika perjalanan juga ya Tuhan berikan tiang awan, tiang api Supaya mereka dapat melakukan perjalanannya dengan mudah ya kan adik-adik Hmm supaya kalau siang ya Mereka tidak langsung terkena terik sinar matahari ya Kalaupun mereka berjalan di malam hari Mereka juga bisa melihat dengan jelas Tuhan sayang sekali kepada kita Nah sewaktu bangsa Israel ya Sampai di Padanggurun ya Nama Padanggurunnya Adik-adik tau gak nama Padanggurunnya apa? Kasih tau gak banyak bisikin dong Wah betul sekali Padanggurun si naik Padanggurun itu ya adik-adik ya Masih dipimpin oleh Bapak Musa nih Nah suatu ketika Bapak Musa menghadap kepada Tuhan Nah Tuhan meminta Bapak Musa untuk bangsa Israel menyiapkan diri Dan Bapak Musa diminta untuk naik ke Gunung Sinai Ada apa ya disana ya Ternyata ya Tuhan memberikan 10 perintah Allah Ya nah Pada keluaran Adik-adik keluaran Pasal 20 ya Berbunyi seperti ini Lalu Allah mengucapkan segala firmannya ini Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Nah ketika Allah berbicara ya Seperti itu ya Nah muncullah 10 perintah Allah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel Nah peraturannya apa saja sih? Yang pertama nih Yang pertama Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Hadapanku Nah kita nggak boleh menyembah Allah lain Kayaknya cuma boleh Allah kita Ya tidak boleh tuh Namanya menyembah Ya bahkan menyukai sesuatu hal berlebihan Nih Menyukai sesuatu berlebihan Sehingga kita melupakan Apa yang menjadi tanggung jawab kita Ya contoh Kita suka sekali game Dari pagi sampai siang sampai malam kita main game Nah berarti kalian lebih mengutamakan game itu Daripada mengutamakan doa kalian Baca firman sekolah ya kan Berarti kalian menganggap wah ini yang paling penting Padahal yang paling penting di hidup kita Tuhan kan Nah yang kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Nah dari pada masa itu kan Ada orang yang menyembah patung ya Maka dari itu Allah tidak ingin ya Kita membuat patung dan menyembah patung ya Nah tidak boleh tuh kita buat patung ya Walaupun kita suka bentuknya Terus kita menyembah Kalau tidak boleh ya Kita hanya boleh menyembah pada Allah kita Yang ketiga Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan Nah ini nih Yang biasanya kita sering lakukan Nah yang biasanya latah Tiba-tiba langsung menyebut Nama Allah ya Dengan sembarangan Atau ketika kita mau bilang sama temannya kita Kalau kita bener-bener tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan sama teman kita Terus kita bersumpah Demi nama Allah kita Tidak boleh ya Tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan ya Nah Yang berikutnya Menguduskan hari sabat Nah Adik-adik Kalau sekarang hari sabat itu kan Berada di hari minggu nih Nah kita sebagai anak-anak Tuhan Kita kuduskan Caranya Kita beribadah ya Seperti kalian nih Kalian sekolah minggu Ya Menonton Berarti kalian sudah menguduskan hari sabat Tapi juga harus lakukan ya Apa yang Kalian dengar firman di hari ini ya Jangan cuma dengar saja Cuma duduk Nonton saja Oh Tidak boleh begitu ya Oke Yang berikutnya Hormatilah ayah dan ibumu Nah Hormati ayah dan ibumu Gimana Kak Maya caranya hormat kepada ayah dan ibu Hormat Oh tidak seperti itu Kita gak upacara ya Menghormati ayah dan ibu itu Dapat kita lakukan Pertama Kita berbicara Dengan santun Yang gak teriak-teriak nih Ketika dipanggil Andrew Ya ma Nah itu berarti sudah Menghormati ayah dan ibu Itu salah satunya ya Ketika dipanggil Langsung menjawab ya Nadanya pun juga harus Lembut santun Gak teriak ya Kan ada Kadang-kadang kamu lagi asik main gen Terus dipanggil Andrew Apaan sih mah Kok manggil-manggil aku terus Nah itu gak sopan ya Itu tidak menghormati orang tua Padahal ketika Mama dan papamu Memanggil Mengajak kamu makan Atau Meminta bantuan Berarti mama dan papa tuh Sayang sama kamu Ya Yang berikutnya Jangan membunuh Nah adik-adik Kita ya Dilarang untuk membunuh Ya Walaupun orang itu Orang yang nyebelin ya Tidak baik sama kita Berbuah jahat sama kita Tidak boleh ya Kita juga Tetap harus menyayangi Orang-orang di sekitar rumah kita Walaupun dia gak baik sama kita Adik-adik Kadang-kadang kita saling sebelahnya ya Tuh Gak boleh Tetap Gak boleh ya Lalu Jangan bersina Nah Kita sebagai orang Yang saling mengasih ya Kita gak boleh bersina Adik-adik Terus Jangan mencuri Nah Mencuri Walaupun ya Barang-barang Kita melihat ada barang yang kita suka Nih Contoh Contoh Kak Maya lihat nih Ada crayon ya Aduh Bagus sekali Crayonnya Ya Kecil Bisa dibawa kemana-mana Wah Kayaknya Bagus deh kalau aku punya Ya kan Nah Tetapi ketika Kak Maya minta sama mama atau papanya Kak Maya Ya tidak Belum dibelikan ya Karena Kak Maya sudah punya warna yang lain ya Jangan sampai Niat di dalam hati atau di pikiran kita Ih aku mau ambil nanti kalau yang punya tidak ada Nah tidak boleh Kita tidak boleh mengambil ya Mengambil milik orang lain ya Kalau pinjem gimana Kak Maya Pinjem harus bilang dulu sama orangnya ya Jangan asal ambil Kalau asal ambil berarti itu Sama dengan yang namanya mencuri ya Jangan berbohong Nah ini hal yang sering mungkin kita pernah lakukan ya Kak Maya juga pernah lakukan itu ya Berbohong Mengatakan yang tidak jujur Mengatakan yang tidak sebenarnya Nah padahal walaupun itu dibilang Ih kan gak apa-apa Itu kan hal yang biasa Begitu ya Tapi sebaiknya tidak kamu lakukan ya Karena Tuhan tidak ingin kita berbohong Walaupun untuk hal-hal kecil ya Kita tidak boleh berbohong kepada siapapun ya Kepada orang tua Bahkan kepada guru Ataupun orang di sekitar kita ya Coba untuk lebih jujur Jangan mengingini milik sesamamu Wah ini nih ya Ketika kita punya temen ya kan Punya barang-barang yang terbaru mungkin Contoh nih Mainan yang sedang disukai oleh anak-anak nih Pop it Nah itu kan ada bentuknya macam-macam ya Ada yang bentuknya persegi Ada yang bentuknya lingkaran ya kan Terus ada yang bentuknya seperti manusia Begitu kan Wah mungkin ada rasa di dalam pikiran kita Wah kayaknya bagus banget ya Nanti kalau aku ada berkat nanti aku pilih Nah itu gak apa-apa Tetapi ketika kita mengingini Terus terpikir dalam pikiran kita Untuk mengambil mencuri ya Yang milik punya teman kita Mungkin atau enggak kita ya Tuhan tidak ingin mengendaki itu Adik-adik Tuhan ingin kita menjadi Anak-anaknya yang taat ya kan Nah bangsa Israel diberikan 10 perintah ini ya Bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel saja Tetapi kita ya Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus juga melakukannya Memang tidak mudah ya Adik-adik memang tidak mudah Tapi kita coba ya Kita juga berdoa Minta sama Tuhan Supaya kita boleh menjadi Anak-anak yang Dapat melakukan Apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan baik Kita doa sungguh-sungguh Kita minta Supaya hidup kita diubahkan Ya kan adik-adik kan Nah Tuhan kasih peraturan Untuk kita Bukan karena Tuhan Ingin kita Terbelenggu Tidak boleh melakukan ini dan itu Tetapi karena Tuhan itu sayang dengan kita Ya Maka oleh sebab itu Kita harus Melakukan segala perintah Tuhan dengan baik Dan penuh sukacita Gak boleh tuh Menggerutu Ih kok gak boleh sih Berbohong Apa Tuhan gak sayang sama aku Bukan Sebenarnya Tuhan tuh sayang sama kamu Ya Makanya diberikan peraturan itu Untuk kita Nah Adik-adik Nah Ketika kita Ya Sayang dengan Tuhan Ya Melakukan apa yang Tuhan mau Dalam kehidupan kita Kita juga Sama ya Kepada mama dan papa Ya Tuhan Mengirimkan mama dan papa Dalam kehidupan kita Untuk menjaga kita Makanya dari itu Di rumah mungkin juga ada peraturan Ya Contoh Nih Pasti Kak Maya yakin Di semua rumah kalian Pasti ada satu peraturan ini Untuk Bermain game Pada waktu yang sudah ditentukan Ya Contoh Hanya boleh main game Di hari Sabtu atau Minggu Selama dua jam Mungkin Nah Kenapa mama dan papa melakukan itu Apa mama dan papa gak ingin Lihat kita senang main game Oh Bukan hanya cuma Itu Kita gak boleh berpikiran buruk Mama dan papa itu sayang sama kita Ya Maka dari itu Mama dan papa kasih peraturan itu kepada kita Ya Kalau kita terlalu lama Nah di depan gadget gitu ya Adik-adik ya Mata kita bisa rusak Ya kan Terus ketika kita main game Di hari-hari biasa Padahal kita sekolah Nanti kamu tidak akan Mahami pelajaran Akan banyak terlewat Hal-hal Yang harusnya kamu tahu ya Bukan hanya game saja Ya kan Karena waktu di sekolah Ada pelajaran itu Sebenarnya digunakan Untuk memperlengkapi kamu Kedepannya Supaya kamu bisa menjadi berkat Untuk orang-orang Di sekitar kamu Nah Oke Kita mau ya Sama-sama ya Taat kepada Tuhan ya Karena Tuhan sayang sama kita Bantu kita punya Tuhan yang sayang Peduli sama kita Kita jadi anaknya harus juga penuh perhatian Nah Oleh sebab itu Adik-adik Kita Kalau kak susah Kita berdoa Supaya kita diubahkan Nah Hari ini Kita punya ayat hafalan nih Tadi kan kita mau taat nih Supaya Kita lebih ingat lagi Ya Kak Maya Mengambil Firman ini sebagai ayat hafalan Untuk kita ya Ayat hafalan kita Terambil dari ulangan pasal 8 Ayat 6 Yang berbunyi sebagai berikut Oleh sebab itu Haruslah engkau berpegang Kepada perintah Tuhan Alamu dengan hidup menurut jalan Yang ditunjukkannya Dan dengan takut akan dia Ya adik-adik ya Itu ayat hafalan kita ya Kalau begitu Ya Kita mau berdoa Kita minta sama Tuhan Supaya kita Mau jadi anak yang taat ya Oke Yuk Kita lipat tangan Kita lipat tangan ya Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Allah yang bertata Di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Di hari ini Kami boleh mendapatkan kesempatan ya Tuhan Untuk mendengarkan Sebagai dari firmanmu Tuhan kami ingin Jadi anak yang taat ya Tuhan Yang penuh perhatian Yang melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Dan kiranya Tuhan Tuhan berkati Tuhan ubahkan hidup kami ya Tuhan Yang masih kurang dengar-dengarannya Tuhan Tuhan tolong ubahkan hidup kami Terima kasih ya Tuhan Atas penyertaan juga Tuhan Dalam satu minggu ini Kiranya ya Tuhan Di masa yang akan datang Tuhan Kami boleh menjadi anak-anakmu Yang semakin bertumbuh ya Tuhan Boleh menjadi berkat Untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk penyertaan Tuhan Ya Tuhan Hamba juga berdoa Untuk anak adik-adik JKM Tuhan berkati Adik-adik ini ya Tuhan Tuhan tutup bungkus mereka ya Tuhan Tuhan berkati mereka Jauhkan mereka ya Tuhan Dari paparan virus corona ya Tuhan Berikan sukacita mereka ya Tuhan Dalam Melakukan kehidupan mereka ya Tuhan Sehari-hari Dalam sekolah Tuhan juga berikan kepintaran Tuhan juga Didik mereka ya Tuhan Supaya mereka menjadi anak yang taat Terima kasih Tuhan Untuk berkat hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan berucap syukur Haleluya Amin Oke Terima kasih adik-adik Yang sudah penuh perhatian ya Hari ini ya KWS Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian Nah Sampai jumpa ya Dalam Pertemuan berikutnya Di sekolah minggu yang akan datang Bye-bye 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 Bye-bye